Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke anak-anak semua kali ini Pak Bayu akan mengajarkan kalian Membuat sebuah gambar dekoratif yang terinspirasi dari bawah laut Nah jadi dari bawah laut tersebut kita akan membuat sebuah gambar dekoratif Pertama Pak Bayu mau kalian lipat dulu kertasnya menjadi dua Kak ya Kak boleh lipat menjadi dua seperti ini Rapi ya Kak kanan dan kiri Oke lipatnya rapi kanan dan kiri Kemudian kita lipat seperti ini kita ambil seperti ini oke Sudah Kalau sudah kita mulai membuat gambar dekoratif Yang pertama kita akan membuat sisik ikan ya Kak tau gak sisik ikan itu adalah kulitnya ikan Jadi ada beberapa ikan itu yang menggunakan atau memiliki sisik Pak Bayu akan gunakan warna orange muda yang pertama orange muda dan pink Kalian boleh menggunakan warna yang berbeda ya Nah Pak Bayu akan menggunakan yang pertama adalah orange muda dan pink Pertama ambil tengah garis yang pertama ya Kak kita gambar seperti setengah lingkaran oke Tahu bangun datar ya setengah lingkaran kita warnain Yang pertama Pak Bayu pakai warna yang kuning saja Kemudian yang di warna yang kedua baru Pak Bayu gunakan untuk di samping-sampingnya oke Seperti ini Nah usahakan bentuk setengah lingkarannya mirip sama karena kita tidak menggunakan penggaris Jadi kakak samakan saja secukupnya saja misalnya oh kira-kira nih kayaknya sudah cukup oke oke Jadi tinggal di warnain saja kemudian kanan kirinya juga kuning tuh Seperti ini kuning pink dan kuning kembali di sebelah sini ya Kak Oke Oke nah Pak Bayu di lapisan pertamanya sudah jadi Kemudian lanjut ke lapisan yang kedua ada Yang kedua Pak Bayu akan menggunakan yaitu warna hijau muda dan warna orange Nah Pak Bayu akan menggunakan warna hijau muda dan orange Jadi pertama yang hijau mudanya Pak Bayu dipakai yang pertama Nah Kak untuk warnain yang kedua kalian harus mulainya dari yang tengah ya Kak Tengahnya di balance atau diseimbangkan Nah jadi seperti ini Baru kita warnain oke Ambilnya di tengah-tengah lingkaran ya Kak Jadi di tengah-tengah yang gambar lingkarannya baru kita gabung Jadi dia berada di tengah Kemudian susun hijau orange ya begitu Oke tinggal kita susun aja hijau dan orangnya Oke nah Pak Bayu sudah di gelombang yang kedua ada hijau orange Kembali ke hijau lagi Hijaunya boleh hijau muda Kakak mau pakai warna yang berbeda juga boleh ya Jadi tidak mesti sama seperti yang Pak Bayu buat Tapi polanya sama Jadi di lembar kedua atau di baris yang kedua Kita gunakan dua warna yang berbeda Oke Nah disini juga Oke Nah untuk bagian sini Pak Bayu tidak sampai full Atau di lembar di baris kedua Pak Bayu tidak sampai full Tidak sampai ke ujung Tapi Pak Bayu akan ambil sedikit saja Karena dia berada di tengah ya Kak ya Oke Nah seperti ini Jadi baris kedua Pak Bayu sudah hampir selesai Kemudian Pak Bayu ambil warna yang ketiga Di kelompok yang ketiga yaitu warna ungu muda Dan warna biru muda Nah disini warna Pak Bayu Ungu muda dan biru muda Biasanya ungu muda ini orang panggilnya warna lavender Jadi warna lavender Kita warnain langsung saja Tetap seperti tadi Kak ya Dari tengah dulu Nah dari tengah seperti ini Kemudian baru kita warnain yang warna biru Oke yang warna biru Juga biru muda sama ya Kak Ketengah Oke Seperti ini Hati-hati Kak kalau bisa diusahakan Itu tidak ada lagi bintik-bintik Ya bintik-bintik putih atau bolong-bolong Ya jadi kalau mewarnai Usahakan tertutup semua Ya ditebalkan Agak ditekan sedikit Kalau menggunakan crayon Agak ditekan sedikit Biar warnanya Rata Nah sudah tiga warna Lanjut ke warna keempat Kita menggunakan warna yang pertama tadi Jadi kita gunakan warna yang pertama Yaitu orange muda dulu Baru kemudian pink Jadi kita mengulang lagi Kalau sudah tiga lapis Lapis yang keempat Kita mengulangi lapis yang pertama Warna lapis yang pertama ya Kak ya Jadi tadi warna orange muda Kita campur sama dengan warna pink Oke Nah sekarang untuk yang di keempat Pak bayi tinggal hanya dua saja Mungkin kalian agak sedikit berbeda Tidak apa-apa Tapi ingat Kalau sudah di line yang keempat Line keempat Warnanya sama dengan line yang pertama Oke Very good Lanjut kita ke yang terakhir Kalau pak bayi sudah terakhir ya Kalau kalian nanti menyesuaikan Nah disini pak bayi akan gunakan kembali Dari warna yang kedua Oke Warna kedua pak bayi adalah Hijau muda Warna terakhirnya ya Terus diwarnain saja Seperti ini Nah pak bayi untuk sisik ikannya Itu sudah jadi ya Tinggal pak bayi akan menggunakan Warna biru tua Untuk apa pak? Untuk bikin garis Nanti pak bayi bikin garis Seperti ini Kalau pak bayi dimiringin dulu Kayaknya biar rapi Pelan-pelan saja Tipis saja Good Nah Pelan-pelan Tipis saja Rapi Oke Nah garis yang pak bayi sudah Sudah berada di tengah Tinggal sekarang pak bayi bikin gelombang air Jadi ini gelombang airnya Arus airnya Pak bayi bikin Seperti huruf C C Menggunakan biru tua C C Lagi C C C C Lagi C C C C C C Dan C Oke Diteruskan C C C C Lagi C C C Dan C Nah kemudian kita tebalkan lagi Biru tuanya Agak sedikit ditebalkan Dan disambungkan ya kak Pelan-pelan Disambungkan Oke terus Semuanya kak ya Semua garis yang CC tadi kita tebalkan Menggunakan biru tua Carilah biru yang paling gelap ya kak ya Biar kelihatan nanti kita menggunakan Gradasinya lebih terlihat Perbedaannya ya Oke Warna biru tua Nih Nah Oke terus Terus Kayu gunakan biru tua Terus Nah Sudah biru tua Pak Bayu ambil biru yang muda Kalian boleh cari biru yang agak lebih terang ya kak Biru muda itu biru yang lebih terang Ini sistemnya sama seperti kita membuat Mega mendung kemari Jadi menggradasikan warnanya ya Di luarnya tapi kita pakai Oke di warna garis gelombangnya Kita gunakan warna biru muda Oke Jangan lupa warnanya dipadatkan ya kak Ditekan sedikit Kalau menggunakan crayon Oke Nah Ditebalkan sedikit Ditekan sedikit Warna birunya Ditekan sedikit Pak Bayu sudah hampir Sudah tiga line ya Pak Bayu warnain ya Pak gunakan yang biru yang Biasa Nah Pak Bayu terus Tebalin Nah kak juga ya Tinggal ditebalkan aja kak Very good Tinggal warna terakhir Oke Tinggal warna yang terakhir Oke Nice Nah sudah Pak Bayu Biru yang kedua sudah Tinggal biru yang terakhir Biru yang muda ya Biru yang paling muda Untuk bagian yang paling luarnya Tuh Pak Bayu sudah warnain Pakai biru yang paling luar Biru yang paling muda Nah disini Tinggal mengikuti alurnya saja ya kak ya Alur yang sudah kita buat Di huruf C tadi Tinggal ditebalkan saja Diratakan Oke Good Terus kita tebalkan saja Nah Sampai angka sebelah sini Sampai angka semuanya ya kak Kita harus warnain Oke Nah Pak Bayu sudah tiga warna Tiga baris Untuk tiga warna Tiga baris Tinggal Dua lagi ya Dalam mewarnai Itu harus perlu Kehati-hatian Anak-anak Kemudian sabar Ya gak perlu cepat-cepat Tapi yang penting Hasilnya rapi Kalau warna Jangan ada lagi Titik-titik Warna putih Bolong Kalau bilang ya Bolong-bolong Sehingga Kurang rapi Terlihat ya Kalau menggunakan Kerayon Kakak harus ingetin Harus lebih Ditekan kak ya Biar warnanya lebih Rapi Warnanya lebih rapi Kemudian Hati-hati Biasanya sih Kalau terlalu tekan Nanti patah ya kak ya Kerayonnya Tapi hati-hati Kalau hati-hati Insyaallah Oke I think mine Is done Kemudian Pak Bayu akan Tambahkan Garis birunya Pak Bayu tebalkan ya kak Disini tadi kan Belum tebal Jadi Pak Bayu Tebalin Tuh Yang Pak Bayu Sudah tinggal Yang terakhir Yang terakhirnya Pak Bayu akan Gambar ikan Pak Bayu gunakan Warna ungu ya kak Jadi Pak Bayu mau Gambar ikan Pak Bayu gunakan Warna ungu Gambar ikannya Gampang sekali Kalian tinggal Bikin-bikin Seperti ini Kita tambahin Bikin ikannya Di tempat-tempat Yang agak besar ya kak Jadi ada space Yang agak besar Kalian Bentuk ikannya Di sana Gambar ikannya Di sana Kalau tempatnya Kesini Gak usah Ditambah ya kak Tuh Pak Bayu sudah ada Beberapa ikan Yang sudah Pak Bayu Pak Bayu bikin Tinggal Pak Bayu Tambahin Tambahin apa pak Pak Bayu akan Tambahin buntutnya Jadi ada warnanya Pak Bayu Kasih buntutnya Ada warna ungunya Sedikit ikannya Selanjutnya Setelah dibentuk Warna Pak Bayu Kasih warna Gelembung air Gelembung airnya Warnanya ungu Kalian tinggal Gambar lingkaran Lingkaran Ukurannya Boleh bebas ya kak Ada yang kecil Dicampur ya Ada yang besar Boleh Semuanya Diisi di tempat-tempat Yang Membutuhkan Motif ya kak Yang masih terlihat Renggang Warnanya Kurang rame Boleh kak isi Semua Oke Nah Kalau sudah Pak Bayu akan Tambahin Gradasi warna Gradasi warnanya Pak Bayu gunakan Ungu Yang paling mudah Tadi Ungu Lavender Untuk Di bagian lingkaran Yang besar-besar aja Jadi dia memiliki Gradasi Kalau kakak lihat Jadi Warnanya Ada Gradasinya Oke Dan Oke Selesai Inilah Gambar Kita Gambar Dekoratif Dari Terinspirasi Dari Bawah Laut Jadi ada Ikan Ada gelombangnya Kemudian Ada Sisiknya Jadi kita Susun Nah Kalian juga bisa Buat Seperti ini Di rumah Thank you Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Barakatuh Bawahmatullahi